Halo semuanya, Assalamualaikum Apa kabar teman-teman semua Mudah-mudahan pada sehat walafiat ya Oke, hari ini Mama B mau membuat masakan yang sederhana banget dan murah meriah banget yaitu sayur tahu dan tempe karena di kulkas Mama B ada tahu dan juga tempe hari ini makanya inisiatif membuat sayur tahu tempe pakai santan ya ini bisa buat mak melontong nasi putih, bubur beras itu pokoknya bisa buat ma'am sarapan pagi, makan siang Oke, langkah pertama Mama B mempersiapkan air yang bakal buat masak sayur santan itu udah dididikkan siapkan penggorengan bakal buat masak atau menggoreng ini tahu, ada satu bungkus tahu seharga Rp6.000 dan ini ada satu potong tempe yang sisaan kemarin masuk kulkas sayang kita keluarin buat masak dan ini ada 12 batang bonces yang bakal kita campurin ke sayuran nanti bumbu wajibnya ada garam gula kaldu mau nambah MSG bebas boleh banget itu selera masing-masing dan ini menambahkan santan teman-teman kalau nggak ada santan kental segar ya pakai santan instan dan ini bumbu-bumbu yang bakal kita giling atau di blend ada 5 siung bawang putih 5 siung bawang merah 5 butir kemiri 3 batang serai 1 potong lengkuas yang digeprek dan ini ada 3 lembar daun salam cabai merah keriting dan juga cabai rawit merah apabila suka pedas ya dan nanti kalau udah mau diangkat taburkan bawang merah putih goreng nah teman-teman nanti kalau mau menambahkan daun jeruk ya boleh kalau suka, kalau nggak suka, nggak usah ya oke langsung aja mamabe menggoreng bahan yang bakal kita buat sayur masukkan tempe gorengnya setengah mateng aja ya nggak usah kering-kering ya tempe kita goreng agak menguning aja nggak usah harus kering banget dan ini bumbu-bumbu aku lupa tadi menunjukkan udang kering udang kering teman-teman ini aku masukkan 5 siung bawang merah 5 siung bawang putih sedikit cabai rawit dan 5 butir kemiri udang kering ini lupa aku tadi ngomong udang kering atau ebi ditambahkan sedikit kunyit kalau suka warna kuning kunyit bubuk boleh kunyit segar boleh ini cabai nanti sebagian aku cemplungin utuhan ya teman-teman ya nih potongin dulu karena nggak muat kalau pengen cantik lagi lombok merah digodok dulu ini sayang tahu sama tempe di kulkas mending kita bikin sayur oke ini udah terisi air teman-teman kalau nggak ada ebi atau udah ngkering pakai terasi juga enak loh teman-teman bismillahirrahmanirrahim tempe sudah setengah mateng memang baik goreng dan ini si tahu kita goreng supaya berkulit ya atau tidak hancur nanti kalau dimasak ini adanya tahu kuning di kulkas teman-teman teman-teman kalau adanya tahu kulit atau tahu putih tahu bandung boleh-boleh aja seadanya ya masakan murah meriah besok banget tahu tempe oke teman-teman ini tahu udah mama baik goreng tempe udah mama baik goreng dan ini bonces yang tadi 12 batang bonces udah digoreng setengah mateng dipray ya nah sekarang tumisan bumbu kita masukkan apa namanya gilingan bumbu yang terdiri dari kemiri bawang merah bawang putih udang kering cabai merah dan juga cabai rawit kita cemplungin ditumis sampai tanak atau berubah warna apa tujuannya menomek sampai tanak supaya tidak mudah basi dan rasanya itu enak tidak lango aduk-aduk sampai tanak atau mateng banget nanti warnanya itu berubah mengkilap ya ini langsung cemplungin aja teman-teman ini ada lengkuas yang sudah digeprek serih yang sudah digeprek daun salam adanya agak warna kering karena yang baru lagi gak ada dan karena mama B itu sukanya daun jeruk tambahkan daun jeruk kita robek-robek apabila suka kalau gak suka disekip aja tumis sampai wangi atau harum berubah warna kalau teman-teman pengen tambahkan sedikit kunyit ini kunyit bubuk boleh kunyit segar boleh tambahkan nanti sayurnya itu warnanya itu cuantik banget aduk-aduk supaya tidak nyelek aku masukkan gula putih karena ini ada cabainya ya suka-suka nyelek ke leher atau ke hidung itu takut bersin-bersin udah mama B masukkan terus diaduk sampai warnanya itu mengkilap atau minyaknya itu kepisah gitu oke teman-teman ini bumbu yang ditomis sudah tanah ini sudah berubah warna sudah cantik langsung aja dimasukkan santan ya masukkan santan dijamin enak teman-teman jangan takut masak gak enak dijamin enak kalau belajar masak gak usah takut nanti kalau sering belajar pasti pinter hmm aduk-aduk tambahkan air yang sudah mendidih nah langsung aja cemplung-cemplung ini karena mama Benny ada sandung lamur atau yang buat bikin bakso kuah itu loh yang gurih itu loh teman-teman daging sapi tapi yang lamurnya ya atau tetelanya cemplungin dan ini tahu yang udah digoreng cemplungin tempenya cemplungin wesiki gampangnya masak ini aduk-aduk oke tadi udah memasukkan gula putih teman-teman kalau mau pakai gula merah ya mau silahkan ini garam ada satu sendok teh dan ini ada kaldu kan karena asin juga ebi asin jadi ini guar me itu dikira-kira jangan langsung main banyak aja nanti takut keasinan dan ini ada sedikit petai dan tadi bonces yang udah digoreng setengah matang supaya warnanya hijau masukkan ini dijamin enak ya teman-teman dijamin enak ini bisa buat makan siang sarapan pagi bisa buat maem lontong ketupat nasi putih atau bubur beras kalau di solo mama be maemnya bubur beras itu pakai sayur kayak gini teman-teman sayur tahu santan kental kalau ada kerecek taruhin kerecek berabasan juga boleh oke teman-teman semua ini penampakan dari hasil masakan mama be tahu tempe plus bonces tentunya super duper maknyos ayo silahkan mencoba oh iya sambil menonton video mama be jangan lupa subscribe ke channel masak yuk supaya lebih giat lagi membagikan resep-resep terbaru buat teman-teman semua oke ini udah matang udah layak disajikan tuh enak banget harganya murah meriah tapi enak ya teman-teman bagi ibu-ibu muda yang masih bingung mau masak apa-masak apa ini mama be kasih resep masak tahu tempe bumbu santan taburkan bawang goreng ini bawang merah putih goreng teman-teman kelihatan gak nih bawang merah putih goreng itu suede banget nah dah rampung matikan apinya bismillahirrahmanirrahim ini mewah sekali walaupun cuma tahu tempe sisaan dari kulkas kalau pintar mengolahnya jadi makanan lezat tuh dijamin enak ayo 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 teman-teman silahkan mencoba ya mudah-mudahan resep dari mamabe manfaat buat teman-teman semua buat inspirasi teman-teman yang lagi bingung nyari resep masakan monggo silahkan dah tarang ini teman-teman hasil masakan dari tahu tempe plus bonces ini enak banget monggo silahkan mencoba resep-resep sederhana tentunya rumahan banget oke terima kasih yang sudah bergabung bersama channel kami masak yuk sampai jumpa lagi wassalamualaikum dadah dari mamabay selamat mencoba ya sampai jumpa lagi dadah selamat mencoba selamat mencoba